Perpolitikan lagi-lagi panas nih. Kali ini datang dari Profesor Mahfud FD. Secara terang-terangan, dirinya dulu menolak jadi Wakil Presiden Anies Baswedan dalam acara tabrak Prof di Aceh, Rabu 31 Januari 2024 kemarin. Profesor Mahfud menolak ajakan Anies Baswedan karena Pak Anies didukung oleh tiga partai politik, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kata Profesor Mahfud nih, kalau dirinya gabung menjadi CEO Pres Anies, Partai Demokrat bakal menarik diri mendukung Anies. Profesor Mahfud nambahin nih, kalau Demokrat emang udah mengancam kalau Wakil Presiden bukan AHY, Demokrat bakal keluar dari koalisi. Jadi Profesor Mahfud memilih buat gak jadi CEO Presiden Anies. Eh bener aja nih ucapan Profesor Mahfud. Setelah menunjuk Kak Imin menjadi CEO Presiden, Demokrat cabut dari koalisi Anies. Prof Mahfud juga bilang, untungnya Kak Imin punya kursi sendiri, jadi PKB bisa join koalisi. Nah, kalau gak punya kursi kan ribet ya? Masa ya aku udah minjem dulu? Nah, menarik nih, manuver para politikus menjelang pencoblosan, saling buka-buka Anies, saling serang gagasan, Eits, tapi jangan lupa buat ingetin pendukung kalian buat jaga pemilu damai. Gue Whisking pamit, mau cari kursi koalisi dulu.